Intro Ya, pokoknya intinya adalah Gue sama Pandi ini sahabatan Oke, sahabatan Titik, udah pake koma Intro Alana, sorry ya Gue abis ganti baju Gak apa-apa Yaudah yuk Eh, enggak Enggak Enggak, gue kan udah bilang berkali-kali Jangan bukain gue pintu mobil Ya, sorry gue lupa Musah ngotot kayak gitu Kayak ngomong Eh, lu gimana sih Alana Lu aneh banget Kenapa sih mau dibukain pintu doang Itu tuh namanya tuh apa ya Kode buat lu ngerti gak sih Hah, lu masa gak ngerti kayak begituan sih Karena gue bisa buka pintu sendiri Iya, iya gue juga tau Cuman kan ini namanya romantis Tau gak sih Emang lu gak pernah gimana gitu Baper gitu deket-deket sama Pak Pandi Udah kenapa sih, Jay Gue sama Pandi itu kan sahabatan Kita udah kenal dari lama Dan kita itu sahabatan Gak usah mikir yang aneh-aneh deh Gue juga gak mau kali merusak persahabatan gue Yang udah indah bersama Pandi Iya, gue ngerti lu udah sahabatan lama Tapi itu biasanya tuh Awalan dari sahabat Habis itu jadi cinta Eh, lu udah gak boleh kayak begini lagi ya Gue atasan lu sekarang Iya, iya, iya sorry Pak Jayak Sorry Ya udah, gak usah panik gitu Gue cuman bercanda Bagian lu aneh banget sih Kenapa juru-juruin gue sama Pandi Kan gak mungkin kan, Pan Lu, lu gimana sih Lu liat sendiri nih Pak Pandi Udah ganteng Mapan Banyak cewek di luar sana Mau ngantri jadi pacarnya Lu punya rasa kan sama Pak Pandi Iya Pokoknya intinya adalah Gue sama Pandi ini sahabatan Oke Sahabatan Titik, udah pake koma Alana mendingan lu Masuk bulan ya Iya Malus juga ngobrol sama dia Kalau lu emang keras kayak batu ya Masuk ya Pak Iya, iya Iya, masuk Jayak Lu apa-apaan sih Hah? Kenapa? Gue kan cuman bantuin lu doang Karena gue tau lu punya rasa kan sama Alana Lu suka kan sama dia Ada atau enggaknya Itu urusan gue Bukan urusan lu Gue gak mau Hubungan pertemanan gue tuh Jadi berantakan Cuman gar-gar kayak gini Ngerti? Kenalan sih Minggir gue mau jalan Heran gue Karena Pandi tuh udah mapan Ganteng Kok panganannya gak mau ya Tipe cowok Alana tuh kayak gimana ya Sebenernya robek ya Iya ini bu Sebenernya robek Ini saya yakin sekali bu Maya Ini pasti ulah anak housekeeping Mereka bersih-bersih mungkin mereka gak sengaja robekin Terus mereka takut Mereka akhirnya ngumpetin disini Iya Oh iya Bener-bener Berarti mereka ngumpetin Terus Anak-anak housekeeping Harus ditanya dan tidak boleh dibiarkan Iya bu Kalau gitu Biar saya urus Saya bawa ke sana ya bu Saya ingin Gak usah bu Clara Biar ini menjadi urusan saya Bu Clara gak usah ngurusin ini Dan Saya salut sama bu Clara Bu Clara bisa nemuin spray yang hilang Ya karena kelalaian tim housekeeping Iya saya juga gak tau bu Jadi Ya begitu saja saya liat disitu Dan saya ketemukan Kebetulan aja Terima kasih bu Clara Gawat Aku gak bisa buang spray itu Kalau dia yang simpen Mana Fandi Alana sama Sisi Tau lagi kalau aku yang rusakin spray itu Kalau mereka ngaduin aku ke buar ini Bisa-bisa aku dipecat Duh aku harus gimana nih sekarang Aku harus limpahin kesalahan ini ke siapa Rasiaya lama banget sih Kalian juga belum kesini Lama banget Ega Kalian yang lama banget sih Iya kakak minta maaf Tadi selesai kerja langsung kok kakak kesini buru-buru Ayah belum selesai ya operasinya Yaudah kalau gitu Begak mau pulang Tunggu Kakak mau nanya sama kamu Soal surat pengakuan yang kamu buat untuk Bu Yuli Kakak udah baca Dan disitu dijelasin Kalau kamu niat mencuri Apa itu bener Vega Kak Aku tuh males bahas ini lagi Urusannya tuh udah selesai Bi Yuli aja udah gak mempermanjang masalahnya lagi Aku gak bisa kasih tau Vega Kalau surat pengakuan Vega berimbas kekerjaan aku Kamu kan tinggal jawab satu kata doang Bener atau enggak Jujur sama kakak Bener Aku niat nyuri Puas kak Alana Lu lagi kenapa sih? Hah? Bukannya masalahnya Vega udah selesai Iya gue tau Gue cuman pengen denger semuanya aja langsung dari Vega Kok gue ngerasa Alana kayak nutupin sesuatu ya? Ini ada beberapa kamar Ada lima kamar yang mau dibersihin Dan ini semuanya di taro-taro ya di meja ya Baik Bu Tinggal berapa stok kita itu? Ya sabun-sabunnya itu jangan lupa Iya Bu Udah jam segini kok rajin banget sih kerjanya Bukannya pulang aja Siapa yang belum pulang? Shhh 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 Oma Oma baru dateng Oh ini Ehm Clara lagi nungguin Kevin Oma Kevinnya belum pulang pulang Oma Oh kamu nungguin Kevin disini Sebenernya aku lagi ngawasin Maya Spray rusak itu mau diapain sama Maya? Clara Ya? Shhh Ada masalah? Enggak kok Oma Tapi kamu udah janjian kan mau pulang sama Kevin? Belum Oma Soalnya handphone kau mati No bad Oh Ya sudah Komat telepon ya Kevin Makasih Oma Gimana nih? Aku kan gak tau kalo Kevin dimana Gawat kalo Kevin ternyata udah pulang duluan Ya halo Oma Kevin Kamu dimana? Ehm ini mau jalan pulang Oma Ehm Kevin disini Oma Lep keep Uh itu Kevin? Yaa Yaa Kepo Kamu tuh gimana sih? Masa kamu suruv Clara nungguin kamu? Memang說 uma Kevin kita pulang bareng kan ya Sisss Sekalian ya, Vin. Kamu ajak makan malam Clara. Gua kan mau njegung om Reza. Tapi kalau sampai oma tahu, oma pasti gak akan suka. Duh, gimana nih? Seneng sih bisa pulang sama Kevin. Tapi kan aku harus pantau terus Maya. Aku harus jadi kesempatan buat musnahin sprek. Duh, gimana nih? Kalian naik mobil oma aja ya. Biar oma pulang naik taksi. Oma, jangan dong. Kita gampang kok bisa naik apa aja. Ya oma, oma jangan naik taksi ya. Nah udah, ikutin apa kata oma ya. Oma kan tinggal pulang. Kalau kalian berdua kan masih harus makan malam. Kevin nganterin kamu pulang. Aman kok naik taksi. Makasih ya oma. Ya udah ya, buruan kalian berangkat. Ya udah oma. Kalau gitu Kevin langsung jalan sama Lara ya. Oke. Oma hati-hati ya pulangnya. Udah sudah, buruan. Mari kita. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.